Kapal api Signature Strong Black Coffee Gula Aren, jelas lebih enak. Presiden Jokowi Dodo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Siawal 1444 Hijriah. Jokowi mengungkapkan sudah 3 tahun perayaan Idul Fitri digelar di tengah pandemi. Dan akhirnya, tahun ini masyarakat dapat kembali melaksanakan mudik lebaran tanpa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jokowi mengimbau agar seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah satu bulan kita berpuasa, Alhamdulillah, kini kita dapat lagi merayakan Idul Fitri dan bersilaturahmi dengan keluarga, orang tua, dan juga kerabat. Tahun ini adalah mudik pertama tanpa PPKM setelah 3 tahun kita berada dalam suasana pandemi. Tentunya pergerakan masyarakat akan jauh meningkat, lebih padat dan lebih ramai. Untuk itu saya menghimpau Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian untuk tetap berhati-hati saat mudik dan juga saat arus balik nantinya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!